Perkenalkan, nama saya Michael Abrianto Putra Limantara, alumni S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Angkatan 2013. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Perancangan Sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA dalam pengendalian suhu pada prototipe hotroom. Pada presentasi ini, dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah definisi singkat dari hotroom, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan analisis atau pengujian, dan yang kelima adalah kesimpulan. Secara garis besar, artikel ilmiah ini membahas mengenai sistem SCADA atau sistem yang melakukan pemantauan, pengontrolan, dan akuisisi data pada prototipe hotroom yang dilakukan secara IoT atau Internet of Things, yaitu melalui jaringan internet, melalui sebuah web. Dan pengontrolan suhunya pada prototipe hotroom tersebut digunakan metode kontrol PI atau Proportional Integral. Latar belakang dari karya ilmiah ini adalah Yang pertama, masih banyak perusahaan industri yang tidak menggunakan sistem SCADA. Salah satunya adalah PT Hartono Istana Teknologi atau PT HIT. Pemantauan, pengontrolan, dan akuisisi data suhu hotroom pada PT HIT masih menggunakan tenaga manusia atau secara manual. Yang kedua, sistem hotroom pada PT HIT juga kurang stabil dalam pengontrolan suhunya, terlebih jika mendapatkan gangguan atau disturbance. Efek dari permasalahan tersebut adalah, beban kerja operator bertambah, kurangnya efisiensi waktu, serta efektivitas dalam menganalisa kinerja sistem hotroom. Yang kedua, respon sistem lama dalam mencapai suhu yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini adalah merancang sistem SCADA dalam pengendalian suhu pada prototipe hotroom menggunakan metode kontrol PI atau Proportional Integral. Pada hotroom PT HIT sendiri, metode kontrol yang digunakan untuk mengontrol suhunya adalah metode kontrol on-off. Hotroom pada PT HIT digunakan untuk menguji produk-produk dari PT HIT tersebut dan outputnya berupa lifetime. Pengujian yang dilakukan adalah memberikan suhu tertentu pada ruangan hotroom tersebut dan pada waktu yang tertentu pula. Ada tiga jenis kondisi pengujian. Yang pertama adalah jumlah produk yang harus diuji adalah minimal tiga tipe yang berbeda. Temperatur ruang yang harus dicapai dan diperbolehkan adalah, ada pada range 42 derajat celcius hingga 48 derajat celcius. Dan yang terakhir adalah kelembaban ruang yang harus dicapai adalah pada range 35% hingga 75%. Akan tetapi pada hotroom PT HIT ini yang dikontrol adalah hanya suhunya saja untuk kelembaban yang sudah dianggap standar. Metode penelitian. Perancangan hardware sistem SCADA terdiri dari empat bagian. MTU atau Master Terminal Unit, Media Komunikasi, RTU atau Remote Terminal Unit, dan Field Device atau yang dikenal sebagai sensor dan aktuator atau penggerak. Di mana pada MTU terdapat HMI untuk melakukan pemantauan, pengontrolan, dan akuisisi data. Kemudian di media komunikasi yang berfungsi untuk mengkomunikasikan antara HMI atau MTU dengan RTU menggunakan modul wireless ESP8266, di mana komunikasi antara HMI dan media komunikasinya menggunakan TCP AIP. Komunikasi antara media komunikasi ke RTU-nya menggunakan komunikasi UART. Untuk RTU-nya sendiri digunakan modul mikrokontroller ATmega16. Dan pada Field Device terdapat 3 sensor dan 3 aktuator. Yang pertama adalah sensor putaran untuk mendeteksi RPM dari fan heater atau exhaust. Kemudian ada sensor api dengan 5 titik api. Kemudian sensor suhu DS18B20. Dan 3 aktuator yaitu heater, fan heater, dan fan exhaust, serta simulasi air atau LED biru. Berikut adalah hardware dari prototipe hotroom. Berikut adalah bagian dalam dari prototipe hotroom. Terdapat sensor api dengan 5 titik mata api, kemudian sensor suhu DS18B20, dan heater. Pada hardware prototipe hotroom terdapat pula kontrol panel berserta tombol-tombol untuk operasi manual. Perancangan kontrol PI. Kontrol PI pada artikel ilmiah ini digunakan untuk mengontrol suhu dari prototipe hotroom. Sesuai dengan referensi yang diinginkan, yaitu 42 derajat celcius hingga 48 derajat celcius. Penentuan parameter kontrol PI yaitu KP dan TI dilakukan melalui eksperimen BAMTES. Seperti gambar dapat dilihat, eksperimen dilakukan dengan mengirimkan perubahan sinyal U atau step secara manual oleh engineer melalui HMI. Eksperimen BAMTES ini digunakan untuk memperoleh model dari sistem hotroom. Di mana model dari eksperimen BAMTES kita kenal ada dua, yaitu FOPDT yang menghasilkan output yang stabil, dan IPDT yang menghasilkan output yang selalu naik atau yang bisa dibilang tidak stabil. Pada pengujian ini, diperoleh hasil output dari sistem hotroom atau prototipe hotroom adalah sistem yang stabil. Sehingga model dari sistem hotroom ini adalah model FOPDT. Dari eksperimen BAMTES ini, diperoleh nilai parameter FOPDT adalah sebagai berikut. Waktu keterlambatan transportasi atau L 10 detik, waktu proses atau T 534 detik, gain statis proses atau K 0,419. Model dari prototipe hotroom ini sendiri yang diperoleh dari persamaan model FOPDT adalah J sama dengan 0,419 dikali E pangkat main 10S dibagi 534S plus 1. Dari tiga komponen FOPDT tersebut, dapat ditentukan komponen dari kontrol PI menggunakan metode Zegernicol 1 sebagai berikut, KP115, TI33. Dan berikut adalah diagram kontrol PI pada pengontrolan suhu hotroom ini. Perancangan software system SCADA dibagi menjadi dua, slave sebagai RTU dan master sebagai MTU. Pada slave jelas terdapat inisialisasi-inisialisasi dari sensor-sensor dan aktuator. Kemudian untuk proses dari RTU sendiri, terdapat dua proses, yaitu proses auto melalui HMI dan proses manual melalui tombol-tombol pada kontrol panel sistem hotroom. Proses manual dilakukan ketika adanya kendala pada koneksi antara media komunikasi dengan MTU. Ataupun tidak adanya akses poin pada media komunikasi tersebut atau SP8266. Sistem hotroom sendiri memiliki dua proses, yaitu proses cross-loop atau auto dan proses open-loop untuk menentukan parameter kontrol PI-nya. Proses cross-loop artinya adalah proses untuk mencapai suhu referensi yang diinginkan dengan metode kontrol PI. Diagram air master atau yang kita sebut sebagai HMI-nya, terdapat form login untuk user login. Dan terdapat tiga level user, yaitu operator, engineer, dan manager. Di mana operator hanya melakukan pengawasan dan akuisisi data. Engineer melakukan pengawasan, akuisisi data, dan pengontrolan. Manager lebih ke pengawasan terhadap aktivitas dari operator dan engineer. Kemudian adalah perancangan HMI-nya, adalah sebagai berikut. Akuisisi data dari proses cross-loop-nya. Akuisisi data dari proses open-loop. Hasil dan analisis. Pengujian dari sensor DS18B20, pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan suhu termometer digital. Diperoleh rata-rata error yang dihasilkan adalah 0,264 derajat celcius. Maka sensor DS18B20 dapat dikategorikan sebagai sensor yang akurat dalam mendeteksi suhu. Pengujian pembacaan sensor putaran dengan menggunakan sensor LED dengan pembacaan sensor LDR dari LED tersebut, dibandingkan dengan pembacaan RPM meter digital. Diperoleh rata-rata error adalah 4,61. Di mana berarti sensor putaran ini memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi putaran fan dari fan heater maupun fan exhaust. Kemudian pengujian sistem komunikasi dimulai dari reset, mengatur multiple komunikasi, mengatur mode sama dengan 3 yaitu sebagai station dan access point, kemudian menghubungkan dengan hotspot yang tersedia, kemudian melakukan ping kepada web HMI, kemudian sending mesik-mesik atau data-data suhu, kecepatan, dan lain-lain ke HMI, kemudian close koneksi. Jadi hasil ini tidak ada error yang terjadi. Kemudian adalah pengujian sistem pengawasan dan alarm pada HMI. Kondisi safe, kondisi di mana proses mati, dilambangkan dengan tanda merah untuk proses mati, proses hidup close look atau proses close look yang on, dilambangkan dengan proses hijau muda, kondisi safe, kemudian kondisi alarm satu fan heater di mana seharusnya fan heater berfungsi atau RTU memerintahkan untuk fan heater berfungsi akan tetapi fan heater tidak terdeteksi RPM-nya. Di sini juga prosesnya berupa hijau tua berarti proses yang dilakukan adalah proses operation manual atau open look. Alarm dua fan heater yang berarti tidak ada perintah dari RTU akan tetapi fan heater bekerja dan dibaca oleh sensor putaran. Kemudian adalah alarm high temperature, di mana temperatur melebihi batas yang ditentukan, dan adanya fire alarm atau adanya kebakaran, deteksi kebakaran. Aku isi data pada proses close look, kemudian di sini ada pengujian dari akusisi data pada proses open look. Pengujian kontrol PI untuk mengatur suhu, hasil pengujian dengan referensi tetap, yaitu referensi suhu 43 derajat, kontrol PI mampu mencapai steady state-nya pada detik ke 416 detik. Kemudian dirubah menjadi referensi naik 48 derajat untuk menguji kontrol PI tersebut, dan kontrol PI mampu menstabilkan referensi 48 derajat tersebut pada waktu 250 detik. Kemudian kontrol PI diuji lagi dengan menurunkan suhu ke 42 derajat celcius, dan kontrol PI mampu menstabilkannya pada detik 492 detik. Kemudian kontrol PI diuji lagi dengan gangguan, di mana membuka tutup dari pintu hot room ini, di mana kontrol PI mampu memulihkan keadaannya yang kereferensi suhu 43 derajat adalah 340 detik. Kesimpulan. Yang pertama adalah sistem skada dalam pengendalian suhu prototip hot room ini menggunakan metode kontrol PI telah berhasil dibuat dengan prosentasi keberhasilan 98 persen. Pada pengujian respon sistem dengan referensi tetap, menggunakan parameter kontrol PI hasil pengelolaan sedikit Nikol 1 dihasilkan waktu tunda atau TD sebesar 107 detik, waktu naik atau TR sebesar 215 detik, waktu puncak sebesar 236 detik, waktu steady state atau waktu stabil suhu referensinya adalah 416 detik, dan MP atau maksimum overshootnya yang dihasilkan adalah 0,86 persen atau 0,37 derajat celcius. Yang ketiga, pada pengujian respon sistem dengan gangguan, menggunakan parameter kontrol PI, memberikan hasil bahwa kontrol PI mampu mengatasi gangguan tersebut dan dapat mengendalikan output suhu atau keluaran sistem hot room tersebut ke referensi yang sudah dikirimkan oleh HMI, dengan waktu pemulihan menuju keadaan steady state-nya adalah 340 detik. Demikian presentasi artikel ilmiah saya mengenai perancangan sistem skada dalam pengendalian suhu prototip hot room. Terima kasih.